Intro Halo Sobat Enjoy Channel Dunia saat ini sedang dihubungkan dengan virus Corona Virus ini bermunculan sejak 31 Desember 2019 Lokasi pertama kali di Wuhan, Provinsi Dubai, China Sampai saat ini virus Corona sudah tersebar ke beberapa negara lainnya Seperti Thailand, Vietnam, Singapura, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Nepal, Paris, Amerika Serikat, hingga Australia Dari deretan negara yang terkena virus Corona setidaknya ada 56 orang yang meninggal dunia Persebaran virus pun hanya selang beberapa hari dari kemunculannya pertama kali Virus ini tentu saja membuat resah seluruh dunia Tak terkecuali Indonesia karena penularan Corona terbilang cepat dan bisa melalui udara Setelah itu virus Corona memiliki masa inkubasi pada manusia selama 2-14 hari Lalu bagaimana cara mencegah penularan virus ini Virus Corona terbaru menjadi momok yang ditakuti dunia saat ini Selain belum ada vaksin untuk virus ini, korbannya pun sudah mencapai seribu orang dirawat dan meninggal dunia Belum dipastikan, tetapi para peneliti menduga virus ini berasal dari hewan Lantas, seperti apakah virus Corona dan bagaimana penanganannya? Mari kita simak Sebelum mengetahui cara penularan virus Corona Pertama-tama, ketahuilah terlebih dahulu gejala dari virus Corona Beberapa gejala serta cara mencegah penularan virus Corona Seperti rangkuman di bawah ini Gejala dari virus Corona dilaporkan bisa menimbulkan gejala ringan hingga berat Dilangsir dari media Sainet Mulai dari demam biasa hingga sakit penapasan akut Gejala lain seperti mulai batuk, sakit kepala, kesulitan bernapas, dan gejala demam berkelanjutan Hal ini terbukti dari beberapa pasien yang terjangkit dan mengeluh gejala-gejala semacam itu Bagi mereka yang memiliki kekebalan tubuh lemah Orang tua atau anak muda Ada kemungkinan bisa terserang virus Corona yang penemonia atau bronchitis Belum jelas seberapa mematikannya virus Corona Wuhan China ini Kendati demikian tingkat kematian tetap lebih rendah daripada dampak dari virus MES dan SARS Virus ini dapat menular melalui batuk Bersin, berjabat tangan, menyemut sesuatu yang telah disentuh orang yang terinfeksi Lalu menyentuh bagian tubuh seperti mulut, hidung, dan mata Belum ada vaksin khusus untuk melindungi diri dari Corona Organisasi kesehatan dunia dari beberapa negara lantas mengeluarkan beberapa panduan antisipasi pencegahan virus ini Pertama, hindari pepergian ke luar negeri Khususnya negara yang terjangkit virus Menahan keinginan untuk pergi ke negara yang terjangkit virus ini menjadi salah satu poin penting Ubah jadwal travelingmu demi keamanan dan kesehatan Dua, jika terpaksa ke luar negeri Pastikan memakai masker dan alat kesehatan lainnya Terutama ketika berada di tengah keramaian Masker N95 sangat dianjurkan untuk mencegah Terhirupnya virus dan partikel halus Tutup hidung dan mulut saat ada orang lain bersin Begitu juga dengan diri sendiri Jika demam dan batuk, segeralah mencari pertolongan ke dokter terdekat Tiga, cuci tangan dengan sabun atau antiseptik cair setidaknya selama 20 detik Baik sebelum dan sesudah makan atau sesudah berkontak dengan benda yang mencurigakan dan orang lain Hindari juga kontak dengan hewan Empat, menjaga kesehatan tubuh dengan istirahat yang cukup Usahakan dalam sehari 6 jam untuk istirahat Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Olahraga juga menjadi kunci penting supaya badan tetap sehat dan terhindar dari virus Lima, konsumsi makanan dengan kisi yang seimbang Berbanyak sayur dan buah Jangan mengonsumsi daging mentah atau yang belum dimasak Tidak lupa minum air putih yang banyak Karena tubuh sehat membutuhkan cairan banyak Setidaknya 8 gelas sehari Enam, menggunakan pelembab ruangan Dan mandi air panas dapat membantu mengatasi sakit tenggoroan dan batuk Kesadaran adalah kunci utama untuk kesembuhan Segera kunjungi dokter untuk mendapatkan resep obat sakit atau demam Untuk menghilangkan gejalanya Lalu bagaimana virus ini dapat menyebar? Virus corona dapat menyebar dari kontak manusia dengan hewan Para ilmuwan berpikir MERS dimulai pada unta Menurut WHO Sementara SARS para ilmuwan menduga kucing luwa yang harus disalahkan Pejabat belum tahu hewan apa yang mungkin Menyebabkan wabah yang saat ini terjadi di Wuhan Ketika berbicara tentang penularan virus dari manusia ke manusia Seringkali terjadi ketika seseorang berhubungan dengan orang yang terinfeksi Seperti tetesan batuk Tetapi para ahli mencoba Untuk memahami siapa yang paling mentransmisikannya Siapa yang paling berisiko Dan apakah penularannya Sebagian besar terjadi di rumah sakit atau di masyarakat Hal itu dibandingkan juga dengan virus SARS dan MERS Yang pernah melanda Kedua virus ini sebagian besar ditransmisikan Di dalam rumah sakit Sedangkan persamaannya dengan dua virus itu SARS dan MERS Yakni lebih menyerang pada orang lanjut usia Dan kasus corona yang telah dilaporkan Belum ada yang dikonfirmasi terjadi pada anak-anak Dikutip dari laman China Daily Komisi Kesehatan Kota Shanghai menyatakan Seorang perempuan 56 tahun yang terinfeksi virus baru ini Telah berhasil sembuh Ia menjadi orang pertama di Shanghai yang diperbolehkan pulang Dari rumah sakit sejak wabah virus corona merebak Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!